Ya, selamat pagi dan shalom, ya, puji Tuhan, sidan jemaat yang satu kasih di dalam Yesus Kristus. Dari ketiga perikop pembacaan kita tadi, pembacaan yang kedua dari perjanjian baru, Wahyu 21 ayat 22 sampai dengan pasal 22 ayat yang kelima akan menjadi nats perenungan kita di pagi yang kudus ini. Nah, dari nats perenungan ini mari kita bersama-sama merenungkan dan memaknai firman Tuhan ini dengan tema Tuhanlah Bait Sucinya, Tuhanlah Bait Sucinya. Kalau di dalam kamus Alkitab itu Bait Suci dan Bait Allah adalah tempat ibadah di Yerusalem yang didirikan oleh Raja Salomo dan kemudian dimusnahkan oleh tentara Babel. Nah, sidang jemaat dan Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Berbicara tentang gereja, rata-rata orang mungkin hanya memikirkan bentuk atau modelnya, atau menilai kualitas gereja dari penampakan dari luarnya. Tetapi dari kitab Wahyu yang kita baca, jelas bukan itu yang dimaksudkan. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan dari awal kitab Wahyu ini adalah pasal 2 hingga pasal 3 adalah telah memberikan penilaian terhadap bagian di dalam gereja. Misalnya di pasal 2 kepada jemaat di Epesus, Semirna dan Pirgamus dan Tiatira. Dan dalam pasal 3 di jemaat di Sardis, Philadelphia dan Lodikia. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di hari ini kita membaca pasal terakhir dan yang dilihat juga adalah esensi internal dari gereja atau apa sesungguhnya di dalam gereja itu sendiri. Nah mempelai dari anak dombang, Kota Suci Yerusalem turun dari langit adalah komunitas yang termasuk di dalam surga. Dan dia telah diperbarui di langit baru dan bumi yang baru. Nah dua hal inilah yang menggambarkan bentuk dan bahan bangunan dirinya. Yakni berbicara tentang esensi spiritual dan ayat-ayat hari ini adalah berbicara tentang kehidupan di dalam Kota Suci. Ada jalan, ada sungai, ada tanaman. Yang paling penting adalah memiliki kehadiran penyertaan Tuhan. Orang-orang kudus sepenuhnya bersatu dengan Allah di Kota Suci. Dan memiliki keamanan yang kokoh dan kedamaian yang abadi. Nah Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Kota Suci adalah komunitas ibadah. Tetapi tidak ada baik di dalam kota ini. Ini adalah poin yang dengan sengaja ditunjukkan oleh perikop hari ini. Allah dan anak domba Allah adalah baik suci di dalam kota itu. Nah Saudara-saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, Ayat pembukaan bacaan kita pada pagi hari ini adalah berhubungan erat dengan ayat penutup. Untuk dapat menekankan bahwa Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyenarinya. Itu ayat 23 yang kita baca tadi. Tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Pasal 25 ayat yang kelima. Karena Allah dan anak domba adalah terang cahaya dari kemuliaan. Ini menggenapi apa yang dikatakan Yesaya terhadap Yerusalem. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari. Dan cahaya pada bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Yesaya 60 ayat 19 Saudara-saudara Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Sangat-sangat sulit membayangkan Bagaimana dunia tanpa matahari dan bulan Tetapi maksud kitab suci tentu bukan makna permukaan Yang disebutkan malam adalah mengacu kepada kegelapan di bumi Tempat gereja berada Termasuk penganyayaan tanpa akhir Tekanan yang terlihat, tak terlihat Kesulitan Tidak ada ujung Penyesalan Pencobaan Dan bahkan bahaya jatuh tergelintir Dimana saja, kapan saja, dalam kegelapan Nah Bapak-Ibu sidang jemaah hati yang sama dikasih Tuhan Meskipun Allah Pasti akan melindungi dan menjaga kita di bumi Angin dan ombak silih berganti Satu belum surut sudah datang lagi Yang baru Bahkan gelombang badai Kapan kita dapat sepenuhnya melepaskan diri Dari ancaman setan Perikop ini adalah janji Allah yang membawakan pengharapan bagi orang-orang percaya Kita hendaknya Sungguh-sungguh ingat bahwa Terang dari Allah dan anak domba akan menuntun kita menerjang dan menembus kegelapan setan itu Sedang jemaah hati yang dikasih Tuhan Bagian tengah dari Perikop ini Adalah terdapat dua buah gambaran Pertama adalah kota Ada gerbang Dan ada jalan-jalan Yang lainnya adalah pemandangan alam Sungai pohon buah Dan di tengah-tengah jalan kota itu Yaitu diseberang-menyeberang sungai itu Ada pohon-pohon kehidupan Yang berbuah Dua belas kali Sungai mengalir melalui kota Dua gambaran digabungkan menjadi satu Ini sangat selaras Dengan penglihatan baik suci Oleh Yeskil Dan titik utama dari penglihatan juga muncul di bagian tengah Daripada Perikop bacaan kita ini Sungai air kehidupan Yang jernih bagaikan kristal Dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu Air ini adalah merupakan pemeliharaan dan penyembuhan atas hidup Yang datang dari Allah Sangat berbeda Dengan sungai-sungai babel yang kotor Nah apakah kita hidup di dalam sistem yang jahat seperti babel Kita diracuni dan dirusak Tetapi kita tahu bahwa dari tahta Allah dan anak domba Air kehidupan mengalir keluar Untuk menyembuhkan semua luka dan penyakit kita Dan merupakan Penyertaan serta kasih pemeliharaan Pemeliharaan Tuhan Selama-lamanya Sidang jemaat dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Dalam Yohanes 4 ayat 14 Yesus berkata Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya Akan menjadi mata air di dalam dirinya Yang terus menerus memancar Sampai kepada hidup yang kekal Dan dia juga berkata di dalam Yohanes 8 ayat 12 Adalah Akulah terang dunia Barang siapa mengikut aku Ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan Melainkan ia akan mempunyai terang hidup Nah Bapak Ibu Sinan jemaat yang sama-sama Dikasih Tuhan Bukankah Kata-kata ini Terpenuhi di kota suci Yang disebutkan di dalam Ayat-ayat pembacaan kita Pada hari ini Nabi Hagai menunjuk kebaik suci Yang dibangun kembali Tetapi tidak sebagus Baik suci sebelumnya Ada pun rumah ini Kemegahannya Yang kemudian akan melebihi Kemegahannya yang semula Firman Tuhan semesta alam Dan di tempat ini Aku akan memberi damai sejahtera Demikanlah firman Tuhan Semesta alam Nah Bapak Ibu Segenap sinan jemaat Yang sama dikasih Tuhan Kapan pertanyaan ini digenapi Dapatkah kemuliaan Yang dikatakan Nabi Hagai tersebut Juga dimanifestasikan Di dalam gereja kita Dalam Wahyu 21 ayat 9 Dan Wahyu pasal 22 Ayatnya yang kelima Yerusalem baru Di langit dan bumi yang baru Kota suci Allah hadir Sebagai tahta Allah Memerintah umatnya secara kekal Nah prikop ini adalah Fokus kepada Yerusalem Pada masa lampau Yerusalem ialah kota yang Allah berkenan hadir Di tengah-tengah umatnya Melalui baik Allah Tempat ibadah-ibadah kudus Dilaksanakan Dan pada masa lampau Yerusalem dan baik Allah Pernah disalah Disalah mengerti Dan disalah gunakan Yerusalem dan baik Allah Saat itu adalah menjadi berhala Yang menjerat umat Tuhan Untuk merasa diri umat Yang kudus Sementara perilaku mereka Diwarnai dengan perbuatan Yang keji atau dosa Di mulut dan secara ritual Mereka mengakui Allah Sebagai raja Tetapi perilaku mereka Mengkhianatinya Dengan menyembah Allah Atau ila-ila lain Akan tetapi Di bumi yang baru Yerusalem yang baru Ialah pusat pemerintahan Allah Atas seluruh umatnya Tanpa memerlukan Baid Allah Baid Allah Tidak diperlukan lagi Karena setiap orang Bisa menyembah Allah Secara langsung Tidak perlu memakai sarana Apapun Atau perantara siapapun Sang anak Domba Allah Ada disana Dahulu Dialah pengantara Sejati Kepada Allah Dialah pengantara Sejati Kepada Allah Bapak Sekarang Dia bersama Bapak Di tahta mulia Menerima semua sujud Dari semua Anak-anaknya Nah Bapak Ibu Sidang jemaat Yang dikasih Tuhan Dari Gambaran kota Yang begitu mulia Perhatian Yohanes Dia Diajak Beralih pada Gambaran Taman Eden Yang baru Taman Eden Yang lama Dimana manusia Bekerja Mengelolanya Dan beribadah Dan bersekutu Kepada Allah Dari waktu Ke waktu Digantikan Dengan Taman Eden Yang baru Dimana yang ada Hanyalah ibadah Dan bersama Memerintah Sebagai Raja Sekenap Sina jemaat Dan Bapak Ibu Yang satu kasih Di dalam Yesus Kristus Saat Yohanes Diperlihatkan Semua ini Tentu Kerinduannya Agar segala Langit dan bumi Yang lama Berlalu Langit dan bumi Baru Serta Yerusalem Dan Taman Eden Yang baru Datang Tetapi Kenyataannya Bahwa Dua ribu Tahun Yang berlalu Kita masih Di tengah Langit dan bumi Yang lama Pertanyaannya Mengapa Karena Belas Kasian Allah Yang ingin Tak seorang Pun binasa Marilah Selama Waktu Masih ada Yang Sudah Sangat Singkat Ini Kita Memberitakan Kabar Baik Ini Kepada Lebih Banyak Orang Lagi Kota Itu Tidak Memerlukan Matahari Dan Bulan Untuk Menyinarinya Sebab Kemuliaan Allah Meneranginya Dan Anak Domba Itu Adalah Lampunya Cahaya Sang Anak Domba Dari Generasi Ke Generasi Yang Tidak Terhitung Banyaknya Umat Manusia Telah Menggunakan Matahari Dan Bulan Untuk Menerangi Siang Dan Malam Matahari Dan Bulan Berguna Untuk Menerangi Jalan Kita Atau Untuk Menyediakan Sinar Yang Memberikan Kehidupan Bagi Tanaman Agar Dapat Berbuah Baik Dan Memberikan Nutrisi Yang Dibutuhkan Tubuh Kita Kedua Benda Langit Tersebut Adalah Merupakan Bagian Dari Alat Penerangan Yang Diberikan Allah Dengan Luar Biasa Kitab Kejadian Menceritakan Bahwa Allah Menjadikan Kedua Benda Penerangan Tersebut Dengan Maksud Yang Lebih Besar Untuk Menguasai Siang Dan Yang Lebih Kecil Untuk Menguasai Malam Namun Suatu Hari Nanti Allah Akan Memberikan Suatu Terang Yang Berbeda Tentang Suatu Kota Surgawi Yang Abadi Yohanis Menuliskan Kota Itu Tidak Memerlukan Matahari Dan Bulan Untuk Menyinarinya Sebab Kemuliaan Allah Menerangi Dan Anak Domba Itu Adalah Lampunya Yang Menarik Adalah Penggunaan Yang Tepat Dari Kata Lampu Sebagai Sumber Terang Di Dalam Ayat Tersebut Kristus Di Dalam Memujudkan Yang Telah Dimuliakan Akan Menjadi Suatu Lampu Rohani Yang Menerangi Dunia Baru Yang Penuh Sukacita Itu Bapak Ibu Segenap Sinah Jemaat Yang Kekasih Di Dalam Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Adalah Anak Domba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Dia Juga Adalah Sumber Penerangan Rohani Yang Membuat Semua Pengikutnya Sebagai Terang Dunia Namun Di Dalam Kekalan Dia Akan Menjadi Lampu Yang Menerangi Jalan Kita Alangkah Bahagianya Dan Suka Citanya Suatu Hari Nanti Kita Akan Hidup Diterangi Cahaya Sang Anak Domba Tidak ada kegelapan bagi mereka yang diam di dalam Yesus Kristus Dialah Yesus Sang Terang Dunia Kita berjalan di dalam terang mengikuti pemandu kita Dialah Yesus Sang Terang Dunia itu Sang Terang Dunia tak akan pernah kehilangan daya Saat ini kekal untuk selama-lamanya Amin